Saya Titiko, ini adalah Lenovo Legion Y70 yang sudah saya pakai sekitar 2 minggu lebih sebagai daily driver saya Dan di video kali ini saya akan review apa adanya mengenai Lenovo Legion Y70 ini Apakah worth it buat teman-teman beli? Pertama-tama kita lihat harganya dulu Lenovo Legion Y70 ini saya beli seharga 5 juta rupiah di Aliexpress Tapi teman-teman jangan lihat 5 juta rupiahnya saja Karena masih ada ongkir yang harganya mencapai 200 ribuan dan pajak yang mencapai 1 jutaan Yang kalau kita total-total itu di kisaran 6,3 jutaan untuk 1 unit Lenovo Legion Y70 ini Dan untuk detailnya teman-teman bisa lihat proses saya beli dan unboxingnya Klik link di atas ini Secara desain ini adalah handphone flagship Mulai dari materialnya, yang belakang sudah berwarna kaca, depannya juga sudah minimalis banget Framenya yang sudah aluminium ini adalah great flagship Karena handphone flagship itu seperti itu, depan belakang kaca, frame aluminium Dan memang ketika dipakai, digenggam itu sangat enak banget Feel mewanya itu dapat banget Dan juga secara desain handphone ini juga keren banget sih Sangat kelihatan berbobot banget Lenovo Legion Y70 ini Untuk layarnya dia pakai OLED 144Hz Teman-teman tidak salah dengar Ada Dolby Vision-nya, HDR10+, HDR10 Ini adalah layar flagship Mungkin sekarang sudah bukan layar flagship sih Hitungannya layar flagship killer Seperti yang bisa teman-teman temukan di Xiaomi 12Z Yang itu display-nya bagus banget Nah ini juga bagus banget display-nya Dan untuk konsumsi multimedia sudah pasti bagus banget Cuman sayang ketika saya ajak nonton Netflix Itu untuk Dolby Vision-nya tidak ke-detek Meskipun tidak ke-detek, tapi secara warna itu warnanya natural banget By the way, audio-nya juga sudah stereo speaker-nya Dan ini kalau buat nonton juga ajib banget Cuman sayang dia tidak ada lubang headset di sini Jadi teman-teman mau tidak mau harus beli TWS Dan kalau bicara TWS, ini TWS-nya itu dia bisa support banyak kodek Namanya juga pakai chipset Snapdragon Makanya banyak kodek yang didukung Di sini spesial itu ada LDAC, Qualcomm aptX HD, Qualcomm aptX Dan Qualcomm True Wireless Stereo Plus Untuk chipset-nya ini sangat mengerikan banget Dia pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 Dan untuk sebuah handphone di rang harga 6 jutaan Tidak ada yang seperti ini Top-topnya yang paling murah itu ada di Asus Zenfone 9 Yang harganya mencapai 8 jutaan Sedangkan ini 6,3 jutaan Sudah bisa mendapatkan handphone dengan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 Yang dimana ini chipset yang bagus banget Ketika diajak gaming itu mantap banget Teman-teman harus lihat juga untuk cooling systemnya Dan cooling systemnya ini bagus banget Gaming mood-nya juga bagus banget Ada settingannya Ada balance mood Ada beast mood Ada energy saving mood Jadi teman-teman tinggal sesuaikan Dan kemarin saya juga sudah tes untuk gamingnya Teman-teman bisa cek di atas Cek channel Saya sudah tes gaming itu secara detail Untuk Lenovo Legion Y70 ini Tetapi bagaimana untuk pemakaian daily Kalau gaming berat lancar ya Harusnya daily juga lancar Tapi daily itu juga tergantung software Nah disini saya mau bahas detail untuk software-nya Lenovo Legion Y70 ini menggunakan Jet UI Itu adalah OS dari Lenovo Dan teman-teman juga pasti asing Saya pun juga asing Dan meskipun ini handphone Cina Untuk Google-nya itu aman guys Tidak seperti Huawei Yang benar-benar itu di-ban sama Google Tidak bisa pakai Google sama sekali Kalau ini beda Cuman ketika teman-teman reset itu tidak ada Play Store Tapi untungnya Play Store-nya itu tinggal download dari aplikasi dari Lenovo-nya Teman-teman bisa cari di app center disini Teman-teman tinggal ketik Play Store aja Nanti dia ada muncul Play Store Dan teman-teman tinggal install Dan udah sesimpel itu guys Dan untuk login aku Google juga aman Tidak ada masalah Cuman sayangnya handphone ini tidak ada bahasa Indonesia Cuman ada Inggris dan Mandarin Dan untuk Inggrisnya juga ada beberapa bagian yang masih ada Mandarinnya Tidak bisa diganti total ke Inggris Tapi ya cuman di bagian settingan saja Dan itu hitungannya tidak ganggu-ganggu banget Untuk menjalankan aplikasi lain Kayak Tokopedia Sopi Facebook Messenger Atau Gojek Atau apa-apa itu Semua aplikasi yang teman-teman pakai di Handphone Android itu Bisa berjalan dengan sangat baik di Lenovo Legion Y70 ini Tapi kalau bicara bug Ada bug Selama saya pakai Lenovo Legion Y70 ini Dua bug yang saya temukan selama saya pakai dua minggu ini Bug yang pertama itu agak ganggu banget Untuk teman-teman yang di rumah pakai Wi-Fi Ketika kita keluar rumah itu kan kita pasti pakai mobile data Dan untuk Handphone Lenovo ini Ketika ada perpindahan dari Wi-Fi ke mobile data Itu dia kayak ngebug Jadi memang kebaca 4G Dan itu nyala Gedip-gedip Tapi internetnya tidak jalan guys Jadi harus dipancing Dipancingnya saya biasanya cuman geser APN-nya Dari APN yang satu Pindah ke APN yang satu lagi Dipancing seperti itu Nanti internetnya jalan lagi Dan itu cukup mengganggu ya Lalu bug yang kedua Itu untuk pengecasannya Selama dua minggu ini Saya sempat mengalami gangguan untuk pengecasan Yaitu saya ngecas Itu dia dari lowbed sampai full Itu fullnya mentok di 99 atau 98 Dan itu ya tinggal cabut colok lagi Itu juga udah kefix Cuman ya agak ganggu aja sih ya Dan selama itu cuman dua ini yang saya temukan Dan saya harapkan semoga saja nanti ada update ya Untuk Lenovo Legion Y70 ini Dan sekarang kita masuk ke bagian kamera Untuk kualitas kameranya Ketika saya jepat-jepat Kayak untuk langit Dynamic Range ini terbilang bagus Dan menurut saya ini natural itu dapat banget Untuk ukuran sebuah handphone gaming ini Terbilang bagus kameranya Jepat-jepat itu Wah menurut saya ini bagus banget Karena natural dapat banget Mau jepat orang Muka orang Ini terbilang bagus banget Cuman menurut saya Kekurangannya itu Di bagian low light Ketika kita foto di ruangan yang Di indoor Yang pencahanya agak kurang bagus Itu menurut saya dia Kayak agak kurang detail gitu Dan warnanya jadi agak berkurang Jadi masalahnya itu di low light Untuk selfie juga aman Cuman warnanya kayak agak terlalu soft Ya bahasanya lebih ke natural sih ya Untuk kualitas night mode nya Juga lumayan Nggak jelek-jelek banget Tapi juga nggak bagus-bagus banget Jadi dia memang ada lebih terang sedikit Jadi memang kayak tuning warnanya itu Dibikin soft banget Dan juga untuk kamera selfie Untuk night mode juga lumayan lah Dibilang burik juga enggak Tapi lumayan Tapi secara warna Memang dia agak sedikit meleset Untuk tone warnanya Ini adalah sampel perekaman 4K 30 fps Menggunakan Lenovo Legion Y70 ini Ini awan langit lagi Wah cerah banget guys Untuk kestabilan sih Tidak ada komplainan Untuk kualitas videonya aja nih Kalau yang saya lihat dia agak gelap guys Tapi kalau deketin Kita coba lihat Ini sampel perekaman Lenovo Legion Y70 40-60 fps Untuk detailnya bagaimana Kestabilan bagaimana Awannya sih Di sini nggak kelihatan guys Tau nanti hasilnya Sedangkan ini sampel perekaman 4K 60 fps Untuk kestabilan sih mantep Awannya nih Di sini Kelihatan kayak Nah kalau beginian dapat nih Tapi kalau begini Masih dapat sih Kalau ke bawah Jadi harus tunggu Kayak nunggu dia fokus Sekarang saya akan coba Untuk yang director mode Jadi kamera depan on Kamera belakang juga on Dan di sini Kalau yang lihat sih Kayak agak berat Begitu ya Kayak agak berat gitu Tapi nggak tahu nanti pas hasilnya bagaimana Ini adalah sampel perekaman 4K 30 fps Penggunakan Lenovo Legion Y70 ini Di sini kalau saya sih Dia meskipun di tempat yang agak gelap Ini Nggak jadi burik ya Berarti ini untuk kualitasnya sih Lumayan ya Padahal ini posisi Malam hari loh guys Dan dengan pencahayaan yang Tidak terlalu Sedangkan ini menggunakan Kamera depan di 1080 30 fps Dan ini juga Nggak burik loh Nggak nyangka banget Jadi saya pikir Udah was-was ini Tapi hitungannya ini Cakep loh guys Lumayan ini Untuk perekaman video malam harinya Untuk baterainya Sudah pasti ini awet banget 5100 mAh Udah gitu Snapdragon 8 Plus Gen 1 Ini selama saya pakai Itu berhari-hari Dengan kondisi layar 144 Hz Itu Wah guys Ratata bisa tembus Melebihi 20 jam lebih Dengan skin on time Itu bervariasi Kadang bisa 5 jam 6 jam 7 jam 8 jam Bahkan bisa sampai 9 jam Dan kalau untuk masalah baterai ini Aman banget Sehari pasti ngecasnya sekali Untuk pengecasannya Dari posisi low bed Dari 19% Atau di bawah 20% Itu butuh waktu Sekitar 50 menitan Untuk kesimpulannya Apakah Lenovo Legion Y70 ini Worth it Buat teman-teman beli Di rang harga 6,3 jutaan Kalau menurut saya Ini tergantung Dari pribadi kalian Untuk teman-teman Yang pengen anti mainstream Pengen handphonenya Berbeda dari yang lain Ya sudah pasti Ini sangat worth it Karena handphone ini Adalah handphone Yang sangat jarang Bisa teman-teman Tambahkan di Indonesia ini Dan kalau teman-teman Pakai handphone ini Ya sudah pasti Bisa bikin sesuatu Yang wow banget Selain bikin wow Handphone ini Memang sih Bagus banget Kenceng banget Khususnya buat teman-teman Yang pecinta gaming Ya ini udah best banget Karena dari Layarnya Responsifnya Chipsetnya Udah gitu ada Gaming bootnya Yang keren banget Ada bypass charging Ya pasti Udah pasti Mantep banget Tapi dibalik itu Buat teman-teman Yang mungkin takut Karena ini adalah Handphone yang Tidak ada Selfie centernya Di Indonesia Ya sudah pasti Menjadi ketakutan Buat teman-teman Di sini Ya silahkan Ambil yang ada Di Indonesia Dengan rang harga 6 jutaan Ya paling dapatnya Di Xiaomi 12T Maupun Realme GT Neo 3 By the way Segini saja Review saya Terhadap Lenovo Legion Y70 ini Dan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton video ini Like kalau teman-teman Suka video ini Share jika video ini Bermanfaat Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Salam Legion